Muhammad Syahab yang lebih dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol, lahir pada tahun 1772 di Kampung Tanjung Bunga, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malin Basah, dan Tuanku Imam. Dia merupakan putra dari pasangan Bayanuddin, ayah, dan Hamatun, ibu. Ayahnya, Khatib Bayanuddin, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, lima puluh kota. Tuanku Nan Renceh dari Kamang, agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjuknya sebagai imam, pemimpin, bagi kaum padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Tak dapat dimungkiri, perang padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 18 tahun pertama, perang tahun 1803 sampai tahun 1821, praktis yang berperang adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak umumnya. Pada awal timbulnya peperangan ini, didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di Kerajaan Pagaruyung, untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam, sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, sunni, yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam hari Maunan Salapan, meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang dipertuan Pagaruyung, beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam. Bittah Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum padri, penamaan bagi kaum ulama, dengan kaum adat. Campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang, dan sulit air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dienema pada awal April tahun 1821, atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Dalam hal ini kompeni melibatkan diri dalam perang karena diundang oleh kaum adat. Namun, sejak awal tahun 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum padri melawan Belanda, kedua pihak bahu membahu melawan Belanda, pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Penyerangan dan pengepungan benteng kaum padri dibonjol oleh Belanda, dari segala jurusan selama sekitar enam bulan yaitu pada tanggal 16 Maret sampai tanggal 17 Agustus tahun 1837 yang dipimpin oleh Jenderal dan para perwira Belanda. Tetapi dengan tentara yang sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi, sumenap sehulepontrepen hieronder begrepen, pasukan pembantu sumenap, Madura. Serangan terhadap benteng bonjol dimulai orang-orang Bugis yang berada di bagian depan dalam penyerangan pertahanan padri. Setelah datang bantuan dari Batavia, maka Belanda mulai melanjutkan kembali pengepungan, dan pada masa-masa selanjutnya, kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit, namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda. Sehingga sampai untuk ketiga kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus tahun 1837, benteng bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. Dalam bulan Oktober tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tiba di tempat itu langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November tahun 1973. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.